Intro Jadi kami sudah kembali dari Jakarta Kami tiga pimpinan DPRD bersama dengan pimpinan dan anggota Komisi 1 Didamping oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM Dan ada dari asisten 2 wakili bupati Bahwa hasil konsultasi kita ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Terkait pemasalahan ketiga kahgur penangkatan formasi tahun 2022 di Tanah Toraja Memang ada beberapa yang mengadu DPRD terkait formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah Kemudian ada penempatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah Dan bahkan ada yang formasi tiba-tiba hilang pada saat pengumuman Ini telah kita konsultasikan dan kita diterima langsung oleh Dirjen Di Kementerian Pendidikan Diskusi kami disana panjang Dan solusi yang disampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Riset dan Kebudayaan dan Riset Bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Beraturan Negara Akan mengularkan surat ya Kepada seluruh daerah Yang mengalami masalahnya bahwa Diberikan kewenangan kepada bupati Atau pemerintah daerah Untuk melakukan penyesuaian Penempatan P3K berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah Untuk selanjutnya disesuaikan pada SK penempatan P3K untuk seleksi tahun 2022 Yang kedua Kami minta juga bagaimana perhatian pemerintah pusat terhadap Saudara-saudara kita yang ikut seleksi Namun belum mendapatkan penempatan Dinyatakan disana bahwa itu akan diberi Porsi, diberi ruang, diberi prioritas Untuk alokasi untuk formasi tahun 2023 Jadi kita berharap Saudara-saudara kita yang belum sempat Mendapatkan penempatan tahun 2023 ini Seleksi 2022 Kita berharap betul-betul akan Mendapatkan skala prioritas Sehingga bisa terangkat untuk formasi 2023 Kita berharap juga bahwa Kuota yang ada Terusnya buru 753 Kita berharap betul-betul ini diisi Diisi ini sehingga kuota ini jangan kosong Karena ini sudah diberikan oleh pemerintah pusat Untuk itu mohon Mulai dari sekarang Melalui dinis pendidikan BKPSDM Arahan-arahan bimbingan kepala-kepala sekolah Agar betul-betul Saudara-saudara kita ini yang berharap Apakah itu statusnya P1, P2, P3 Dan kita bersyukur juga bahwa diberi ruang Kementerian Pendidikan Pusat Untuk membuka formasi P1, P4 Pelamar umum, P4 Sehingga ke depan Saudara-saudara kita yang selama ini mengabdi di swasta Atau belum mengabdi tapi sudah punya Sertifikat untuk bisa menjadi pelamar guru Saya kira mendapatkan ruang menjadi pelamar umum ke depan Saya kira ini peluang bagi kita Untuk menjawab kebutuhan kekurangan guru Di seluruh tingkatan pendidikan Secara khusus di daerah-daerah terpencil Yang masih sangat membutuhkan Sekiranya ditambahkan Pak Wakil Karena kami sama-sama ikut di sana Silahkan Pak Wakil Memang kita berharap bahwa Kuota yang disiapkan untuk penerimaan P3K Dipenuhi Karena fakta selama ini Kita tidak memenuhi kuota Karena itu memang kita berharap Tenaga guru kita ini Untuk mengikuti seleksi P3K Memang mempersiapkan diri juga Karena ada melalui beberapa penilaian yang harus dipenuhi Nah Ada aspirasi yang kami sampaikan di sana Bahwa Masalah tenaga pendidik ini Bukan hanya masalah di sekolah negeri Tetapi juga masalah di sekolah swasta Nah karena itu kita usulkan Bolehkah Pemerintah pusat Mengakomodir juga Penerimaan P3K Untuk ditempatkan di sekolah-sekolah swasta Karena sampai sekarang ini belum terbuka Untuk kemungkinan untuk itu Bu Dirjen waktu itu Berjanji bahwa Kami juga akan mengikirkan itu Kementerian Pendidikan dan Kementerian PAN-RP Akan melakukan koordinasi Dan kita berharap Mudah-mudahan itu dipenuhi Karena fakta memang di lapangan Sekolah swasta juga butuh guru Dan kalau Sekolah swasta tidak diberikan Tenaga guru P3K Maka Bisa saja sekolah swasta akan kekurangan Banyak guru Sehingga Kualitas pendidikan juga akan berpengaruh Karena sekolah swasta juga Memang mendidik anak-anak kita Bukan Anak-anak kita ini bukan hanya Di sekolah negeri Nah ini kita berharap semua Saya kira Selama ini Pemerintah daerah Sudah melakukan upaya maksimal Upaya yang sangat bagus Dalam rangka penerimaan P3K ini Nah memang ada Panselnas ya Pak Ibu Panitia Seleksi Nasional Penerimaan P3K Ini memang yang Coba kita bangun terus komunikasi Sehingga ada Standarisasi Yang memang berpihak kepada guru-guru kita Kan pemerintah daerah dan DPR Kami semua kesana kita berharap Semua Tenaga kontra daerah yang guru ini Kalau bisa Diangkat semua Menjadi tenaga P3K Karena kebutuhan guru kita di Toraja Memang Masih jauh sekali Masih banyak sekali sekolah yang Membutuhkan guru Saya kira itu Dan kabar baik lah dari sana Kabar baik yang seperti yang Pak Ibu Kita sampaikan tadi Mudah-mudahan keluar Apa Kebijakan baru dari pemerintah pusat Supaya kepala daerah bisa menempatkan Menempatkan tenaga P3K ini Sesuai dengan kebutuhan Karena di Toraja yang lulus ini Ada lebih seratus yang menurut Menurut data Ada podik kita Yang bermasalah Ada sekolah yang Membutuhkan hanya satu guru Dalam usulan kita Formasi ke sana satu Tetapi tiba-tiba lulus dari sana Penempatan 3 Atau ada sekolah A yang diusulkan Karena sangat butuh guru Tiba-tiba yang datang penempatan Pengumumannya adalah Di sekolah B Nah itu yang memang kita cocokkan Mudah-mudahan ada kebijakan Dari pemerintah pusat Supaya memberikan Kewenangan kepada pemerintah daerah Untuk menempatkan sesuai dengan Kebutuhan yang ada Karena kan aturan P3K Kalau lulus di sekolah Diterima di sekolah A Baru dipindah ke sekolah B Itu gugur Itu sekarang ini Nah Kalau kita paksakan Bertugas sekolah A Dan disitu ada pegawai negeri Maka konsekuensinya adalah Ada kelebihan guru Ada sekolah yang kelebihan guru Sehingga ada guru yang tidak mengajar sebenarnya Kalau kelebihan guru Sebentar di sekolah lain Butuh guru Nah itu Itu sebenarnya memang harus Dikoordinasikan dengan baik Dengan intensif Oleh pemerintah daerah Dengan Kemenpan Herbe Dan Kementik Putri Setelah Kita pemerintah daerah Mengugat apa yang dibutuh Apa kepingguman ini Karena tidak sesuai dengan Usulan kita Ada usulan Maka benar-benar Kita kasih lihat contohnya Ada yang diusulkan SMP Kita butuh guru di SMP ini Tiba-tiba keluar pendempatan Dari sana Yang diterima di SD ini Jadi Jadi kekelirannya di Kementerian ya Pak? Menurut kita Panselnas Yang Agak apa Tidak terlalu selektif Dan kita sudah Konfrontir Antara Panselnas Dengan Pemerintah Kabupaten Rupanya Perubahan formasi itu Tidak ada Klarifikasi ya Tidak ada Klarifikasi Kepada Pemerintah Kabupaten Sama sekali Tidak ada masalah Bukan kesalahan Pemda ini Bukan kesalahan PKPSD Bukan kesalahan Edinas Pendidikan Kita yang menggugah Kita yang menggugah Keputusan kesalahan Ya menurut kita Kekiliruan di Panselnas Dan mereka terima juga Ya mereka memaklumi itu Memahami Makanya Kemudian-mudian ada Regulasi baru Yang memungkinkan kita Kan kita tidak mau Jangan sampai P3K Yang sudah lulus Ini dikorbankan Tetap di Akumudiri Tetapi Bahwa kepentingan Pemerintah daerah Supaya terjadi Pemerintahan guru Di semua sekolah Sesuai dengan Dapodik Itu juga Bisa dipenuhi Saya tiba Yang disuruhkan Pemerintah daerah Ada Yang Kan kota kita Kemarin Buru 477 Yang mampu kita isi Hanya 422 Yang Yang sudah Diumumkan Hanya 380 Jadi memang Masih ada 42 orang Yang hari ini Belum Ditempatkan Itu yang kita Perjuangkan Bagaimana nasibnya 42 orang Itu yang disampaikan Dari sana Bahwa 42 orang ini Akan dipuritaskan Untuk ditempatkan Di tahun 2023 Itu salah satu Perjuangan kita Yang terkait Yang 150 orang Itu Yang dimenunggu Hasil koreksi Perbaikan usul Dari pemerintah daerah Untuk dikembalikan Sesuai dengan Kebutuhan Sekolah Masih-masih Ada 150 Yang tidak Penempatannya Tidak sesuai dengan Formasi Yang kita usulkan Itu yang akan Dikusul kembali Oleh pemerintah Negara melalui Bupati Untuk disesuaikan Melalui SKP Yang tidak lulusnya Tengar tidak lulusnya Itu Apa Latar buah Kami Lulus semua Yang tidak lulus Nilai Karena nilainya Tidak Perankingan Ya Perankingannya Tidak 42 Kita berharap Itu 42 Terangkat secara Otomatis Di 2023 Karena Sesungguhnya Mereka sudah Konseleksi Bukan karena Aturan baru ya Bukan Terima kasih Terima kasih.